Saudara polisi mereka ulang dua kasus terorisme yang terjadi di kawasan Solo dan Karanganyar, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dua kasus yang direka ulang adalah penyerangan di pos PAM Polisi dan penembakan di pos Polisi di Solo, Jawa Tengah pada Agustus 2012 silam. Reka ulang dilakukan di kediaman ketiga orang yang diduga masuk dalam jaringan teroris yang ditangkap anggota Densus 88 di kawasan Seroyo, Kecamatan Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Ketiga tersangka adalah Ferry Susanto, Windoro, dan Bambang. Ketiganya ditangkap Tim Densus 88 pada 7 Desember tahun lalu. Reka ulang pertama dilakukan di rumah tersangka Ferry Susanto, kemudian di rumah Bambang. Di tempat ini polisi melakukan adegan reka ulang di mana Bambang dan Windoro membawa sebuah tas dan cairan dalam jaringan yang diduga merupakan bahan peledak atau bom peledak dan juga membawa masuk ke kediaman Bambang. Lokasi selanjutnya berlangsung di rumah Windoro. Di tempat ini Windoro menyimpan bahan-bahan yang digunakan untuk aksi teror di sejumlah tempat di wilayah Solo dan sekitarnya. Lokasi reka ulang terakhir di jembatan Ringrok. Di tempat ini kedua tersangka yakni Windoro dan Ferry Susanto mencoba untuk menghilangkan jejak bahan-bahan yang disimpan dari kediaman Windoro dan membuang ke anak sungai Bengawan Solo. Saudara reka ulang juga dilakukan di Solo, Jawa Tengah untuk kasus penembakan pos polisi yang dilakukan tersangka Farhan dan Bayu Setiono. Reka ulang dilakukan di pusat perbelanjaan Singosaren, Serengan, Solo, Jawa Tengah. Di pusat perbelanjaan inilah satu anggota polisi yang tengah berjaga tewas ditembak tersangka Farhan yang diperankan oleh anggota polisi. Dalam reka ulang ini terungkap Bayu dan Farhan berboncengan datang dari arah timur menyisiri jalan DR Rajiman menuju pos polisi yang berada di sudut pusat perbelanjaan tersebut. Setiba di sudut perempatan Farhan langsung turun sementara Bayu masih menunggu di atas motor.